Indeks harga saham gabungan IASG di akhir pekan ditutup hampir tak bergerak dari posisi kemarin Simak data penutupan perdagangan bursa domestik regional Asia dan pergerakan rupiah dipandurkan ademonya IARIMA dan pemirsa indeks harga saham gabungan di akhir pekan berakhir stagnan Dana asing lagi-lagi keluar dari lantai bursa Kita lihat data penutupan Jumat sore Kita lihat IHSG naik tipis 0,03% ke level 4700,22% dan LK45 juga naik tipis 0,04% ke level 789,03% Ini berarti untuk IHSG hanya mengalami kenaikan satu poin dari posisi penutupan hari Kamis kemarin Dan pemirsa pelaku pasar melanjutkan pesimisme atas pemakasan stimulus Bank Central America Defend pemulihan ekonomi Amerika pasca cuaca ekstrim membuat konsumsi kembali bergeliat di negeri Paman Sem Tak heran jika investor asing kembali menarik dananya dari bursa domestik senilai Rp329,8 miliar di akhir pekan ini Dan penguatan tertinggi terjadi pada saham sektor konsumen dan sektor properti masing-masing 1,3% dan 1% Sementara pelemahan tertinggi pada sektor aneka industri dan sektor keuangan masing-masing 1,7% dan 0,4% Sementara nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di pasar spot falas antar Bank Jakarta ditutup melemah dibanding kemarin Yakni di posisi 11.419 Kini kita lihat pergerakan Rupiah di pasar luar negeri Kita lihat Rupiah mengalami kenaikan 22 poin ke level 11.422 Rupiah per Dolar Amerika Serikat Sama dengan pergerakan bursa domestik hari ini Rupiah terkonsolidasi turun akibat tapering the Fed Sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat per April 2014 Penguatan dolar akibat dana asing yang kembali masuk ke negeri Paman Sem Tidak dapat diredam sejumlah mata uang utama dunia hingga ikut membenamkan Rupiah Indeks di bursa regional Asia akhir pekan ini ditutup mix cenderung menguat dan kita lihat datanya pemirsa Iya, bursa regional untuk Shanghai, Hang Seng, dan Straight Times masih berada di zona negatif Khusus untuk Shanghai mengalami kenaikan cukup tajam 2,72% ke level 2047 Sementara Hang Seng dan Straight Times juga berada di zona positif Sementara Nikkei turun sebesar 1,65% dan membenamkan indeks tersebut di zona merah ke level 14.224,23 Pembelian ekonomi Amerika seiring pemangkasan program pembelian obligasi dari Bank Sentral Amerika The Fed Membuat investor Asia percaya diri terutama bursa Tiongkok Sehingga Shanghai memimpin penguatan indeks di Asia Sementara Rally Wall Street semalam juga ikut menopang bursa Hong Kong dan sebagian bursa Asia lainnya